Intro Selamat datang kembali di channel Japografis. Saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat lugu animasi TikTok. Buka aplikasi Kain Master kalian. Kemudian kita pilih Create New. Untuk aspek rasio, pilih 16 berbanding 9. Kemudian untuk foto durasi, kita pilih 8. Kita pilih Next. Sebelum memulai tutorial, kalian bisa mendownload bahan-bahannya di deskripsi. Langkah pertama, kita pilih Media. Kemudian pilih Image Asset. Pilih warna hitam. Sekarang kita akan memasukkan lugu. Kalian juga bisa menggunakan Text. Kita pergi ke menu Layar. Jika kalian menggunakan Text, kalian pilih Text. Kita akan pilih Media. Kita masukkan logo TikTok. Kemudian kita kecilkan ukurannya. Dan sesuaikan pada projek kalian. Sekarang kita akan memasukkan efek Masking. Kita pilih Layar. Pilih Media. Masukkan efek Masking. Tenduknya seperti ini. Kemudian disini untuk pengaturan Split Screen, kita jadikan Full Screen. Dan juga untuk modu Blending, kita jadikan Multiplay. Untuk hasil sementara adalah seperti ini. Sekarang kita masukkan efek Menkilap. Atau bisa juga efek Goal untuk Text-nya. Caranya sama seperti tadi, kita pilih Split Screen. Jadikan Full Screen. Kemudian untuk modu Blending, kita jadikan Multiplay. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Kalian juga bisa menyesuaikan untuk warna Golden. Atau warna emasnya. Kita pilih Layar Text atau pilih Logo. Disini di bagian Adjustment, kalian bisa sesuaikan pada projek kalian. Untuk hasil sementara adalah seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan efek. Kita pilih Layar. Kemudian pilih Efek. Disini kita akan menggunakan Efek. Blitter. Kita pilih yang satu. Kita besarkan ukurannya. Kemudian di bagian Setting, kalian bisa atur untuk modnya. Kalian bisa sesuaikan pada projek kalian. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita akan memasukkan Efek Particle Goal atau Light Particle. Untuk bentuknya adalah seperti ini. Kemudian di bagian Split Screen, kita jadikan Full Screen. Dan juga untuk penaturan Blending, jadikan Screen. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Kita putar. Jika sudah, kita bisa ekspor untuk projeknya. Pilih di bagian atas, ekspor. Kemudian untuk resolusi jadikan Full HD. Jika sudah, pilih Save As Video. Demikian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton!